Bolehkah mengkopi? Silahkan dikopi jika antum ngopinya dari channel-channel kawan kita yang sudah duluan ngopi, jangan dihilangkan nama, simbol-simbolnya, tanda jujur. Kalau dalam ilmu hadis disebut dengan orang-orang ini, sikoh tidak mudalis. Apa arti sikoh tidak mudalis? Terpercaya tidak suka menghilangkan gurunya, yang gurunya bermasalah misalnya. Misalnya saya geng sini nyebutin nama guru, saya langsung ke kakek gurunya. Anfulan, si fulan yang pertama tadi disebut, itu namanya mudalis. Imam Syobah mengatakan, Dalam kitab Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, disebutkan orang yang suka menghapus jejak-jejak itu, misalnya dia tidak nyebut nama gurunya, atau menghilangkan simbolnya, channel-channelnya itu, disebut mudalis. Jadi jangan jadi orang yang mudalis, karena itu separoh dajjal. Separoh bohong. Jadi silahkan Pak, tapi munculkan itu. Kalau perlu buat thanks to channel siapa gitu ya, itu perlu. Orang capek-capek kok ngerekam kok kita tinggal ngambil-ngambil doang. Maka perlu ada terima kasih. Itu sudah poin. Insya Allah. Jadi saya bolehkan, saya ijazahkan semua. Silahkan. Tafon, Pak. Tapi ingat Pak, jangan dipotong kecuali selesai satu persoalanan. Karena yang memotong, tidak sesuai dengan kaedahnya, nanti orang salah faham. Contohnya, Syekh Ali Jum'ah, itu dipotong kalimatnya. Beliau ngomong, Lataq rabuz zina. Kan ayat Quran. Jangan dekatin zina. Apa kata beliau? Allah tidak mengatakan jangan berzina. Tapi katakan, jangan dekati zina. Dipotong di situ. Ali Jum'ah menghalalkan zina. Tapi melarang mendekati zina. Hancur gak tuh? Hancur Pak. Semua orang, langit dunia, langit akhirat tau semua lah ya. Emang ada langit akhirat ya. Bahwa itu bohong. Dan ini zaman hoax. Zaman motong-motong video. Saya mengajak orang-orang yang motong-motong tidak pada tempatnya. Agar tobat dan mengatakan. Saya mohon maaf, saya sudah motong-motong gitu ya. Kalau gak dunia akhirat antem-tem. Karena dendak jejak digital itu. Sampai akhir zaman nanti akan bisa di... Dicek. Hati-hati. Ini zaman sudah mau akhirnya Pak. Sampai akhir zaman bisa dicek. Jejak digital itu ya. Semoga Allah tutup aib kita semua. Amin. Ya Rabbul Alami. Sampai dulu deh. Silahkan Pak.